Sinta, oh Sinta, diwayang banyak sekali gosip, mungkin jauh lebih banyak daripada di dunia keseharian. Hmm, mari aku lanjutkan wayangan tanpa asisten dalang ini di dalam suatu pos di Tembok Cina. Toh wayangnya cuma dua, cuma ada tokoh Rahwana dan Sinta. Tokoh-tokoh lain muncul tanpa wayang di layar, cuma muncul dalam layar pikiranku, dalam narasiku. Dalam dunia yang kuadakan, yaitu di dalam narasiku. Dalam narasiku itu versi Wisrawa. Dalam narasiku itu, Resi Wisrawa, ayah Rahwana, adalah seorang pertapa tulen. Habis menikahi putri mahkota Alengka, yaitu Dewi Sukesi, Wisrawa tidak mau jadi Raja Alengka, persis dengan yang dilakukannya dahulu ketika ia pasrahkan tahta negeri Lokapala kepada putranya, Dana Pati, alias Dana Raja. Wisrawa, sebagai seorang resi, memilih kembali ke pertapaan di giri jembangan, alias di deder penyu. Kini pun ia membawa Sukesi melanglang hutan, sampai kemudian tujuh tahun bertapa di hutan Karala, meninggalkan ibu kota Alengka. Raja Alengka, Prabu Sumali, sampai akan menggempur Lokapala, karena ada desas-desus, bahwa putri dan suaminya disembunyikan di negeri stairway to heaven itu. Di negeri tangga menuju langit. Wisrawa yang mendengar kabar itu mengalah. Ia mengajak Sukesi anak mereka, Rahwana dan Kumbakarna, pulang ke Alengkapura, ibu kota Alengka. Wih, Prabu Sumali senang bukan kepalang calon raja, yaitu menantunya, bersamaan putrinya sebagai istri Dewi Sukesi, telah kembali pulang ke Alengkapura. Di keraton ia bisa mengajari cucu-cucunya bermusik, tari dan sastra. Tapi niat Wisrawa untuk bertapa kambuh lagi. Ia kembali membawa Sukesi dan anak-anak masuk ke hutan. Prabu Sumali, mertuanya yang masih menjadi raja, tak bisa mencegah Wisrawa, pun menolak tawaran Prabu Suali. Wisrawa yang menolak tawaran Prabu Sumali, menyertai mereka dengan asisten untuk mengasuh Rahwana dan Kumbakarna. Prabu Sumali memaksa Wisrawa tak enak lagi menolak akhirnya, perempuan kakak beradik Raha dan Mahini turut masuk ke dalam hutan. Untuk menjadi asisten resi Wisrawa, Raha dan Mahini. Apa yang kemudian terjadi di dalam rimba sinta? Eng-ing-eng, Raha dan Mahini masing-masing dihamili oleh Wisrawa. Dari Raha lahirlah Sarpa Kenaka. Wibisana ya dari Rahimahini itu. Toh cinta Sukesi terhadap Sarpa Kenaka dan Wibisana. Tak lebih kecil dibanding cintanya terhadap Rahwana dan Kumbakarna. Anak kandungnya dari Resi Wisrawa. Ia tak melepas begitu saja anak-anak dirinya. Sarpa Kenaka, perempuan yang berwujud reksasa. Dan Wibisana yang tampan. Berwajah ksatria. Serta berhati pandita. Retno Anjani, Ibunda Hanuman juga tak melepas begitu saja Hanuman. Itu perbandingannya. Sejak Hanuman bayi di hutan dan cuma bermain dengan gajah, singa dan buaya. Hanuman sudah ditinggal Anjani pulang ke kahyangan. Anjani tak mau. Tapi Batara Guru, Ayah Hanuman mengultimatum Anjani agar cepat-cepat pulang ke kahyangan. Meninggalkan Hanuman di tengah hutan. Pacar gelap Ibunda Anjani, Batara Surya, si pemberi cupu Mani Astagina pun meminta Anjani segera balik ke kahyangan. Itu perbandingannya dengan Sukesi. Perpisahan bayi Hanuman dan Anjani siang itu sangat menggetarkan. Bayi Hanuman tak henti-henti menangis. Anjani terus mengangkasa, mengangkasa, dan mengangkasa. Mengecil, mengecil, mengecil pulang ke kahyangan. Anjani hanya membujuk Hanuman memandang telaga. Lihatlah Hanuman, betapa semakin jauh diriku mengangkasa, semakin aku menukik bayangannya di dalam telaga, semakin mendalam pula sebenarnya aku masuk ke kalbu dirimu, Hanuman anakku. Yang jauh itu sejatinya yang dekat, Sinta. Dan benarlah, setiap kali Hanuman ditabrak persoalan, Anjani tetap turun ke dunia mendampinginya. Ia bukan seperti saja Halil Gibran, bahwa orang tua melepas anak-anaknya bagai panah ke masa depan. Orang tua selalu hadir dan mendampingi. Dalam perjalanannya menjadi duta Rama untuk menemui Sinta di Alengka, Hanuman diadang oleh Ramandia dan Dayapati. Ramandia dan Dayapati, makhluk jadi-jadian alias perajin mankembar ini, marah lantaran Hanuman saking laparnya memakan labu. Duta Rama itu memakan labu, rupanya labu yang dijaga perajin mankembar itu setelah nanti diukir-ukir dalam bentuk menyeramkan adalah makanan kegemaran Rahwana. Nah, rupanya Hanuman sama sekali tak menduga bahwa Rahwana juga merayakan Haluin. Ada lagi, Hanuman juga tak berhadapan dengan Garbalutira, Pracineman yang menabiri mata. Maaf, maksudku ada lagi, Hanuman juga berhadapan dengan Garbalutiro, Pracineman yang menabiri mata Hanuman dengan bentuk-bentuk berupa tebing darah. Sungai darah, lembah darah, awan darah, mega-mega darah. Setelah itu, Hanuman berhadapan dengan raksasa putih berwajah kerah namanya Ditya Pulasyo. Semua Pracineman alias makhluk halus dari pihak Rahwana itu membingungkan Hanuman. Begitu juga Ditya kilat meja yang lidahnya bisa menjulur jauh lebih panjang daripada karpet merah Piala Oscar, lalu menggulung-gulung musuhnya. Ia bikin bingung, mengapa setelah takluk semuanya malah menyatu dalam Sukma Hanuman. Garbalutira menyatu dengan Sukma Hanuman, Ramandia Dayapati menyatu dengan Sukma Hanuman, malah sejak itu Hanuman punya nama alias Ramandayapati. Kilat meja pun bergabung, menyatu dengan Sukma Hanuman. di dalam kebingungan tanpa pedoman itulah Anjani turun meneguhkan arah. Ia menjelaskan, kilat meja itu air ketubanmu anakku Hanuman. Ramandia Dayapati itu placentamu, wahai anakku Hanuman. Garbalutira itu darahmu, wahai anakku Hanuman. Dan pulasio itu tali pusarmu, wahai anakku Hanuman. Anjani terus berkata-kata, itulah empat saudaramu, wahai anakku Hanuman. Sebagaimana empat saudara setiap orang, Amarah, Lavuamah Supiah dan Motema Indah. Sebutannya saja yang berbeda-beda untuk setiap orang ataupun setiap bangsa. Dulu waktu kamu lahir, Rahwana sedang mencari bayu putih untuk dijadikan benteng alengka seperti Tiongkok membentengi dirinya dengan tembok besarnya untuk melindungi dirinya dari bangsa nomad di utara. Bayu putih sudah terlanjur bermukim di rahimku. Waktu kamu lahir, Rahwana menyangka bahwa keempat saudaramu itu adalah bayu putih. Mereka direkrut sebagai satpam alengka. Oh Sinta, ketika Hanuman menjadi duta ramah ke alengka, sejatinya ia didorong oleh angin untuk menemui saudara-saudaranya sendiri, lalu menunggal menjadi kekuatan balan tentara ramah. Sinta, Aku ingin kamu seperti Anjani terhadap Hanuman. Ibu yang selalu hadir bagi anaknya, orang tua yang selalu hadir bagi anakmu, bukan yang melepas anak-anak panah, melesat ke masa depan bagikan panah. Aku pun ingin kamu seperti Sukesi terhadap anak-anaknya, bahkan terhadap anak dirinya, Sarpa Kenaka dan Mibisana. Sinta, Aku ingin kamu seperti Anjani terhadap Hanuman. Aku pun ingin kamu seperti Sukesi terhadap anak-anaknya, bahkan terhadap anak dirinya. Sinta, Aku ingin terhadap anak-anak kita, kamu bahkan melakukan lebih dari apa yang pernah kamu lakukan terhadap Hanuman. Sinta, akan aku ungkap apa yang sejatinya kamu lakukan terhadap Hanuman ketika Hanuman menemuimu sebagai duta ramah, menemuimu di tempat pengasinganmu, di taman Arga Soka, taman yang dibikin oleh Rahwana khusus untuk menyambut kedatanganmu, taman yang konon lebih indah dari sorga. Selamat malam, Sinta. Selamat malam, Sinta. Terima kasih.